Lawan gajah itu imam Mahdi. Itulah maka abad sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malah. Semua si dunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Gajah. Imam Nabawi. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena imam Mahdi. Siapa imam Mahdi? Profesor dokter Anies Rasid Baswedan. Itu imam al-imam al-mahdi. Profesor dokter Gajah Haji Anies Rasid Baswedan al-imam al-mahdi. Alhamdulillah. Oke guys. Sebelum melanjut menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Hebat-betul Anda mengatakan lawan politik Pak Anies itu Dajjal. Dan Anda ini bukan cuma malu-maluin umat islam. Anda ini lebih ke sampah masyarakat. Oh, sampah masyarakat. Dan menyamakan Anies Baswedan itu seperti imam Mahdi. Kita benci Pak Anies pun enggak, Pak. Kalaupun memang saya bukan pendukung Pak Anies, kita enggak benci Pak Anies. Konsistensi politik itu bukan seperti ini, Pak. Anda bukan cuma mencari yang namanya umat islam. Tapi Anda juga mengatakan seolah-olah kita yang bukan pendukung Anies Baswedan ini adalah Dajjal. Mending ketemu di mana lah, Pak. Berantem-berantem sama saya lah. Orang kayak model bapak ini sudah sampah, Pak. Saya sebagai umat islam bener malu aja dikituin, Pak. Ngurus Jakarta aja Anies Baswedan itu enggak becus. Bukan berarti kita membenci Pak Anies. Indonesia ini cukup besar. Sudah banyak yang dibangun sama Pak Jokowi. Jangan sampai semuanya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. IKN yang lagi dalam tahap pembangunan. Jangan sampai itu ditelantarkan nantinya. Kalau Anies yang menjadi penerusnya. Belum proyek-proyek yang lain. Saya orang islam. Tapi mendengar pernyataan bapak seperti itu saya malu. Terserah bapak ketemu di mana sama saya. Ya. One by one. Maaf saya sebelum mati selam. Siapa Imam Adi? Profesor Dr. Anies Baswedan. Ngeri ya. Miris sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah membabi buta. Kata membabi buta itu terdiri dari dua suku kata. Babi dan buta. Babi atau sebagian orang mengenalnya sebagai celeng kalau dia hidupnya di alam liar. Itu adalah hewan yang larinya kenceng sekali. Dalam keadaan kepepet atau terjepit celeng ini tidak segan-segan menabrak apa saja yang ada di depannya. Itu dia posisi normal tidak buta. Kalau dia posisinya buta waduh jangankan tanaman atau pohon yang ada di depannya. Tembok pun ditabraknya bisa jebol. itulah celeng cerminan pendukung Anis Baswedan. Demi memuluskan ambisinya untuk memenangkan jagoannya di pemilu mereka rela menabrak rambu-rambu. Mereka rela melanggar aturan yang sudah ada dan yang lebih parahnya lagi mereka rela menebar kesesatan dalam pengajian yang dilakukan oleh kiai yang saya stick videonya ini. miriskan miriskan kok ada kiai yang kayak gitu kok ada ulama singkoyok nguno yang saya lebih heran gak habis pikir kok ya jemaatnya pada percaya jamaahnya kok ya pada manggut-manggut tidak ada yang protes kok mereka percaya miris ya udahlah pak kiai janganlah sampean berjalan dengan kebutaan sehingga sampean tidak ngerti arah untuk menuju kebaikan mana yang tausyah mana yang kampanye mana yang pencerahan mana yang penyesatan ya Allah sampai segitunya sampai kata penceramah Imam Mahdi katanya tidak terlalu jauh pikirannya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menanggapi sebuah komentar yang hadir di pijaya yang kala itu saya menanggapi katanya Anis adalah utusan Allah dan ini ada yang komentar lagi yang menyebutkan bahwa ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa Anis adalah Imam Mahdi jadi kita perlu hati-hati memang di zaman akhir ini banyak sekali orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ya entah apa tujuannya kita gak tahu tetapi bahwa Imam Mahdi yang disebut yang disebut akan muncul nanti di akhir zaman adalah ciri-cirinya sangat jauh dengan Anis Baswedan karena Imam Mahdi yang dimaksud oleh Allah itu adalah dia bukan tipe orang yang haus akan kekuasaan bahkan Imam Mahdi dinobatkan dan dibayat menjadi seorang pemimpin dia menghindar dia tidak mau apalagi sampai kampanye ya menginginkan agar dia menjadi seorang pemimpin itu bukan karakter Imam Mahdi yang dimaksud oleh Allah itu bukan ya dan Imam Mahdi itu bukan tipe orang yang haus akan dunia seisinya itu bukan ya ya jadi perlu perlu kita pikirkan kembali itu pikir apa namanya penceramah itu kebenarannya dan Allah tidak main-main dalam menentukan seorang pemimpin dalam hal ini Imam Mahdi ya karena Allah sudah menakdirkan Imam Mahdi ini maka Allah sudah menjaga terhadap Imam Mahdi dari sifat-sifat iri dengki hasudhianat dan lain sebagainya apalagi sifat apa ya namanya pencitraan mencitrakan dirinya agar menarik simpati seseorang ya semua orang yang menganggap dirinya adalah layak menjadi seorang pemimpin kalau dirinya dinopatkan tidak mau apalagi sampai mencari-cari cara untuk dia dipilih menjadi seorang pemimpin ya memang kita harus berhati-hati ya mungkin itu sebegah kecil lah masih banyak lagi ya kontras yang antara Anies Baswedan dengan Imam Mahdi yang dimaksud oleh Allah ataupun kalau ada orang yang menganggap dia Imam Mahdi mungkin Imam Mahdi yang lain bukan Imam Mahdi yang disebut oleh Allah SWT tapi ya biarkan saja biar Allah nanti yang apa namanya menentukan lah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo sahabat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies Pak Anies Anda sendiri Anda sendiri terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton itu kan kongselet jadi Imam Mahmadi dan Dajjal itu akan lahir di akhir zaman yang akan mendekati hari kiamat bukannya sekarang apa mungkin sekarang itu sudah hari kiamat ya, kok sampai Yohanes Anies ini sudah dianggap Imam Mahmadi terus Dajjalnya itu belum lahir, itu kan kongselet seorang Abah berani membohongi publik dan keluar ceramah-ceramahnya itu ya sudah keluar jalur dari agama, sudah menyimpang, sangat menyimpang hanya demi pilpres memenangkan Yohanes Anies, itu kan kongselet Assalamualaikum ada ulama besar Pakiai Jawa Barat yang disebut Abah Abah ketik-ketikannya yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi Imam Mahdi dari mana Bapak Kiai Imam Mahdi itu aduh berat sekali gelarnya itu penyelamat itu ya masa dikasih gelar Imam Mahdi kalau ngomong banyaknya nyibul kedua bini orang dipeluk malahan sampai dielus-elus dan dikasih gelarnya itu Yohanes kalau kata umat Nasrani itu adalah gelar di Baptis sadar PKI kong disatuin atau yang namanya politik dengan agama satu lagi ada seorang ustadz ternama dia bicara begini yang tidak memilih Anies adalah Jin termasuk bangsa Jin nah saya yang tidak memilih Yohanes berarti saya itu Jin hahaha Jin ada yang komen ya kalau Anies penuh dengan kenebihan ganteng, cerdas, gugur jadi imam rakyat dunia akhirat nikah pasti datang dukungnya Anies yang bawa-bawa akhirat dari mana ibu bisa tahu kalau Anies akan bertanggung jawab di akhirat bagaimana bu saya kenakan yang lain ini tidak soleh gitu ya makanya tuh gua bilang jangan bawa-bawa agama jangan bawa-bawa bang kalau bawa-bawa agama kayak gini dah jadinya ya kan kayak gini dah jadinya ini dah inilah yang gak gua suka membawa dirinya saja Anies kosmen tentu di akhirat itu akan selamat belum tentu ya kan apalagi membawa rakyat Indonesia bisa di akhirat katanya aduh stop lah kampanye akhirat Islam agama stop udahlah oke kalian kampanye dengan baik lah jadi jangan seakan-akan yang paling soleh gitu aduh 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 ya padahal kita berpikir cerdas dengan hati yang jernih oke kita dukung capres kita masing-masing dengan hati yang jernih dan yang santun ya kita santun jangan bertengkar satu sama lain kita adalah saudara oke untuk kesatuan negara Republik Indonesia oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua ya guys sepertinya pemilu 2024 nanti akan lebih seru ya guys daripada pemilu sebelumnya karena apa karena salah satu kandidat baca presnya saat ini guys adalah Imam Mahdi dan kalau selama ini kalian penasaran guys seperti apa sih wujud atau sosok Imam Mahdi tersebut sekarang rasa penasaran kalian sudah terjawab guys ternyata Imam Mahdi yang selama ini kita yakini akan datang di akhir zaman itu guys adalah mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Profesor Dr. Anis Rasid Baswedan jadi ternyata guys Anis Baswedan itu adalah Imam Mahdi tapi itu hanya menurut versi daripada pendukungnya saja ya guys seperti yang dikatakan oleh salah satu pendukungnya tadi yaitu Abah Aus dan apakah itu benar bahwa Anis Baswedan itu adalah Imam Mahdi kalau menurut saya sih dan mungkin juga menurut sebagian besar rakyat Indonesia tentu saja bukan ya guys Anis Baswedan itu adalah manusia biasa yang bahkan penuh dengan dosa seperti kita ini guys lalu bagaimana mungkin dia itu adalah Imam Mahdi seperti yang dikatakan oleh Abah Aus sementara Imam Mahdi itu sendiri guys kalau saya tidak salah sifatnya maksum alias terhindar dari dosa ya selain maksum Imam Mahdi kelak kedatangannya itu di akhir zaman ditugaskan oleh Allah selain untuk menghancurkan semua kezaliman yang ada dia juga diberikan tugas oleh Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi hingga akhir kiamat datang guys nah pertanyaannya sekarang apakah Anis Baswedan memiliki kriteria seperti itu maksud saya apakah Anis Baswedan sudah menegakkan keadilan di muka bumi jangankan di muka bumi guys memimpin DKI Jakarta sudah dianggap tidak becus oleh sebagian orang dan sudah banyak berbuat tidak adil ya apalagi memimpin Indonesia jadi guys dengan demikian kesimpulannya adalah orang yang mengatakan bahwa Anis Baswedan itu adalah Imam Mahdi kalau dia itu tidak sedang migau berarti dia sedang berhalusinasi hanya dua kemungkinan itu saja guys karena sekali lagi sosok Anis Baswedan sangat tidak pantas dan tidak layak jika kemudian dikatakan sebagai Imam Mahdi bagaimana guys kalau menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati